Intro Belakangan mencuat 4 sosok calon Ajudan Prabowo pengganti Mayor Teddy Keempat nama itu dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Polri Mereka diantaranya Kolonel Infanteri Wahyo Yuniar Toto dari TNI AD Kemudian Kolonel Penerbangan Anton Palaguna dari TNI AU Dan Letkol Pelaut Romi Putra dari TNI AL Sementara itu dari kepolisian mencuat nama Kombes Pol Ahri Sontanasution Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudana Mengungkap bahwa Wahyu memang mengikuti seleksi sebagai calon Ajudan Presiden Prabowo Subianto Yang saat ini masih berlangsung TNI kata dia menyiapkan perwira terbaik yang dimilikinya Pihaknya tengah menunggu hasil seleksi dari Sekretariat Militer Presiden atau Set Milpres Sementara itu Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal Tony Haryono mengatakan Sejauh ini nama Anton yang diusulkan TNI AU untuk mengikuti seleksi calon Ajudan Prabowo Kedatian demikian hingga saat ini kata Tony belum ada surat resmi dari Set Milpres terkait hasil seleksi Lebih lanjut Tony mengungkap bahwa Anton adalah muridnya Dia merupakan perwira TNI Angkatan Udara dari Korps Penerbangan Tempur yang menerbangkan pesawat Sukhoidan F-16 TNI Angkatan Laut juga telah mengonfirmasi terkait keikutsertaan Letkol Laut Romy H.B. Putra Dalam seleksi calon Ajudan Presiden Adapun Tommy tercatat pernah menjadi komandan di beberapa kapal perang Republik Indonesia atau KRI Ia baru menyerahkan jabatannya sebagai komandan KRI Sultan Hasanuddin 366 kepada Letkol Laut Agung Maulana pada Senin 23 September lalu Pada 2020 ia mengemban amanah sebagai komandan KRI Wirat 0379 Ia juga pernah menjabal sebagai komandan KRI Surah 802 saat berpangkat Mayor Laut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!